Pada praktek ini kita akan membahas Polygon Tool dan Custom Shape Tool Nah untuk mencoba kedua tool tersebut Kita akan buat file baru dulu Dari menu File New Ukuran 640 x 480 pixel Dan resolusi 72 pixel per inch Background Wide Klik OK Aktifkan Polygon Tool Dia terletak di bawah Ellipse Tool Pilih Polygon Tool Nah tugas Anda disini Cuman mengatur jumlah Sisinya saja Nah disini jumlah sisinya ada 6 Untuk membuat Bentuk poligonnya Cukup klik Dan drag Dan drag Seperti ini Wah ini warnanya bisa Anda ganti Dengan warna yang lain Posisinya pun bisa Anda pindahkan dengan menggunakan Move Tool Dan sama seperti yang sudah dan sama seperti yang sudah sudah Pad ini juga bisa diberikan efek seperti wevel and embossed, drop shadow Atau juga ditransformasikan dari menu edit, transform Jadi sama Jadi sama Jadi apa yang pernah Anda lakukan untuk rectangle, rounded, dan ellipse tool itu juga berlaku pada polygon tool Nah sekarang yang saya mau bahas disini itu bagaimana mengubah polygon ini menjadi bintang Disini semakin banyak sisinya dia akan semakin berbentuk mendekati bullet nantinya ya Misalkan Anda masuk 60 Nah itu Nanti akan semakin bundar bentuknya ya Karena sisinya semakin banyak Nah untuk membuat bintang itu pilihannya ada disini ya Disini Anda klik Anda pilih 5 point white star Anda pilih disini Ini preset ya Nilai yang sudah ditentukan oleh photoshop Disini otomatis nilainya berubah jadi 5 dan colornya putih Coba kita ganti dengan color yang lain Misalkan orange Nah ya Dia jadilah bintang berwarna orange Misalkan Anda tambahkan lagi Jadi 7 bintangnya Maka bintangnya akan nambah juga Jadi seperti ini Layer ini juga bisa dikasih style Sama lah seperti yang sebelumnya Oke Demikian penggunaan polygon tool ya Nah ada satu lagi Yaitu custom shape tool Anda klik kanan pilih custom shape tool Custom shape tool ini Digunakan untuk membuat objek yang bentuknya Macem-macem ya bebas Nah bentuknya sudah Sudah ada pilihannya di photoshop Ya sewaktu Anda aktifkan tool ini Pada option bar akan tampil pilihan shape Nah ya sebentar sebelum kita buat Kita matiin dulu stylenya Lalu pilih warna yang lain Misalnya merah Baru Anda pilih disini Mau bentuk apa ya Ada bentuk bola lampu Cinta Kemudian Macem-macem lah Anak panah Cost dikit sekali ya Ini cuma sebagian Banyak yang lain yang bisa Anda pilih Dengan mengklik tombol menu ini Anda bisa pilih dari sini Apakah tampilkan semua Apakah hanya tampilkan Hewan-hewan saja Misalkan saya pilih animals Maka akan tampil Pertanyaan Replace Atau Append ya Kalau Anda pilih Oke Maka seluruh daftar ini Ini akan berubah menjadi Bentuk-bentuk hewan Nah kita pilih saja Append Nah append ini menambahkan Yang lama tetap ada Dan yang baru yang Anda pilih itu Akan tampil di bawahnya Jadi tetap kelihatan ya Kita pilih append Nah ini Ini gambar-gambar Minak untuk Hewan ya Ada Bekas jejak kaki kucing Kemudian tulang Ikan ya Apalagi ini Kelinci Burung dan sebagainya Misalkan saya pilih Gambar Siput Misalkan Nah untuk menggambarkannya Cukup klik Lalu drag Seperti ini Untuk membuatnya Proposional Tahan Sip Seperti biasa Lalu klik Lalu lepaskan Jadilah dia Gambar Siput Seperti itu Jadi sangat mudah Misalkan Anda Mau buat bentuk lain Seperti burung Misalnya Caranya juga sama Mau tambahkan layar style Juga bisa Oke demikian Penggunaan Polygon Dan custom shape tool Jangan lupa Bahwa ini juga bisa Ditransformasikan Anda mau puter Atau mau di flip Juga bisa Cobalah berkreasi Dan selamat mencoba Sejjajin Solo Sampai히 Medid源 Daman Seperti